Intro Nama SSL and the Shell belum hadir di latihan perdana Sekuat Maung Bandung, Jumat 10 Januari 2020 Eze yang sebelumnya ingin mundur dari Persib Dikaitkan dengan beberapa klub Peserta Liga 1 seperti Barito Putra Asuhan Jajang Yurjaman Dan Arema FC Asuhan Mario Gomez Terlepas dari rumor King Eze dengan tim lain Pemain asal chat itu masih memiliki kontrak Dengan Persib Bandung hingga musim 2020 Arema yang berambisi ingin membawa Eze dari Persib Dan ingin menduetkan dengan Jonathan Bauman Arema harus mengocek tarif mahal Pasalnya Eze masih terikat kontrak dengan Persib Jika iya, Arema harus membeli Eze Dengan sisa durasi kontraknya bersama Persib Sedangkan Klausel pelepasannya begitu sangat tinggi Mencapai harga 17,6 miliar Atau setara dengan 10 bus Elevander SHD 1836 Rumor mundurnya Eze membuat manajemen Mempunyai opsi lain jika Eze Shell in the Shell Benar-benar mundur dari Persib Kabar terbaru Persib akan meletangkan dua pemain baru Asal Brazil yang bermain di Liga Vietnam Dan Liga Thailand Nama Vander Lewis muncul dalam radar itu Dan menurut kabar Vander Lewis sedang menuju ke Indonesia Untuk diperkenalkan oleh manajemen Persib Terima kasih telah menonton!